Halo semuanya balik lagi sama saya Neo di series baru yaitu heavy modded jadi ini saya world baru bikin semuanya isinya kosong ya masih baru tapi ini semua heavy modded bisa dilihat di tangan saya ini ada buku juga ya banyak apa aneh-aneh gitu lah terus kalau dilihat di sini ini juga ada biome yang baru enggak ada di Minecraft vanilla biasa di sebelah sini juga dan enggak tahu ini rawat apina pada saljunya ya jadi langsung kita mulai aja ya mungkin saya bakal speedrun dulu buat bikin cari Iron tools dan segala macem oh ada gagak tadi bunyi oh ada lagi banyak-banyak banget gagak nih oh ya itu dia hitam-hitam oh itu apa itu ada pumpkin yang gede banget tuh di situ nggak tahu ini apaan emang soalnya modnya ribetlah banyaklah jadi kemungkinan saya nanti bakal list modnya di bawah kalau misal kalian punya Minecraft yang asli ya terus mau main mod yang sama nanti saya bakal list oh ya ngapain saya cari pumpkin harusnya saya cari kayu dulu ya oke udah punya pickaxe mungkin saya langsung ambil bebatuan beberapa oh ya di inventory saya ini ada mods juga buat nyari barang biar gampang ya soalnya emang blognya lebih banyak jauh lebih banyak kalau di sini variasinya jadi build saya jadi lebih bagus pasti oh ya sama satu lagi semua yang dipakai modnya itu force jadi saya nggak bisa record playback ya replay mod yang kayak biasa speed build atau sesuatu yang kayak gitu lah soalnya soalnya itu mod loadernya beda itu pakai fabric yang ini pakai modnya force semua oke kita langsung masuk ke cave aja ya ini ada ore baru ini saya nggak tahu apaan ini juga ore baru mungkin ini dari create mode soalnya ada memang mereka ngomong ada ore baru gitu ini cave nya juga berubah saya pasang young's cave mode jadi ini better cave gitu ya sebelum 1.17 walaupun nggak sedalem 1.17 tapi tetep ini cave nya jadi bervariasi benduknya sama lebar-lebar gitu enak enak jadi maksud dari enak tuh ya kayak banyak orc expose yang kayak gini kayak gini terus ya eksplorasinya jadi lebih muter-muter gitu lah nggak linear cuma mining lurus gitu ngomong-ngomong nih saya lupa saya lupa bawa makanan harusnya saya cari makanan dulu dibanding mining dulu ya aduh ada zombie sama creeper lagi muter sini aja oke saya harus cari jalan keluar di cave terus saya nggak bisa lari gara-gara makanannya kurang ah capek ini apa nih saya nemu kayak gini entah apa nih ada tangga buat ini bukan saya yang bikin ya ini dari modnya ya nggak tahu apaan tapi ada suara zombie di villager sama villager eh ini lab nah banyak biasanya Oh golden apple lumayan bisa dimakan eh sembuhin ya ya bisa disembuhin sih udah kita nunggu si villager nya sembuh kita ambil ininya terus ini ada air mungkin kita naik dulu ya cari makanan tadi kalau sudah sembuh biasanya keluar achievementnya sendiri tapi nggak papa jadi ditinggal Oh ini ternyata rumah dirt orang nggak tahu napa eh ini struktur aneh ya eh ini juga custom jadi mungkin itu kayak yang igloo biasanya cuma ini dirt house tapi di maple forest kayaknya ini maple forest dah soalnya ini namanya orange autumn terus ada beberapa maple tadi kebetulan karena udah malem disini ada bed ya ya udah saya pakai aja ini nggak ada mob yang nge-spawn apa gimana napa rasanya sepi banget saya nyari aja udah beberapa lama nggak ketemu loh Oh ada sungai lumayan bisa bunuh salmon sedikit Oh tiba-tiba saya dapat achievement zombie dokter berarti udah sembuh duvasi villager yang di bawah saatnya kita kasih kerja apa ya berarti kalau mau cari emerald buat itu baru harusnya tukang batu sih oke kita lihat dia jual rotten flash harganya 26 ya diskon di cycle threads nggak bisa nggak tahu nampain nih harusnya modnya bisa nge cycle train otomatis ini tadi udah saya buka saya lupa Oh iya saya baru ingat saya punya iron huh lupa di smell ya udah sekarang saatnya cari sapi buat bikin backpack soalnya bikin backpack perlu leather mungkin 4 biji atau 2 saya lupa karena barangnya terlalu banyak ya jadi saya harus bikin backpack soalnya eh mungkin aja bisa bawa banyak nanti lain kali terus saya jalan dikit di sini ada village a town in the forest a town of the forest apa ini ya udah saya colong-colongin aja biasa lah oke kayaknya malinya udah cukup ya udah banyak bed terus segala macem saatnya pulang oke sudah lengkap iron armor dan ada iron pickaxe juga sekarang saatnya kita explore cari leather buat bikin backpack oh akhirnya ada sapi ini bunuh oke ladernya udah kekumpul sekarang saya tinggal cari ini string sama twisty tweak ini saya nggak tahu twisty tweak apaan sama chest di tengah chest saya pasti udah punya ya berarti sekarang harus cari spider di dalam antara di dalam cave atau kita cari twisty tweak yang nggak tahu dapatnya dari mana karena itu mod ya dan kalau mau gampang carinya ya lewat cave yang di dalam rumah jadi selain dari spider mungkin kalau kita hoki kita bisa nemu mineshaft ya mineshaftnya juga bervariasi soalnya yang pakai mod ini kebetulan aja napa kayaknya nggak ada mineshaft eh harusnya pakai mod ini jadi mineshaftnya macem-macem ada banyak oh iya bodoh banget saya karena ada ini kenapa nggak dihancurin aja dari tadi eh cuma dapet dua sih tadi udah dapet dua lumayan berarti sekarang bisa bikin backpack lihat sudah ada backpack yeay sekarang berarti cara pakainya harus dilepas dulu terus di klik oke nih bisa sorting backpack terus ada upgrade-annya hmm upgrade-annya menarik sih oke jadi ternyata untuk upgrade-nya kita perlu upgrade base upgrade base-nya bahannya ini ya iron sama string sama ladder lagi ini ladernya udah gampang lah masalah yang ada tuh tinggal di string-nya string nyarinya susah kalau nggak punya spider spawner terus ini ada macem-macem ada yang ada yang void upgrade terus ada yang counter upgrade ini banyak upgrade-nya macem-macem mungkin nanti aja kayaknya sekarang saya perlu upgrade ke gold backpack dulu karena ini saya udah upgrade iron backpack isinya nambah jadi bisa enak ya dipasang dulu aja oke sekarang kita cari bahan-bahan buat upgrade-nya time skip kecil jadi ceritanya saya udah dapet gold sudah gold backpack sekarang ya ini saya dapet gold dari mining tadi sambil lewat gitu ya ketemu ya udahlah saya bikin aja ini backpack ya untuk sementara sekarang tujuan backpack gold sudah kepenuhi sekarang saatnya pindah rumah ya di sini saya perlu bikin yang buat nangkep villager karena villager nya yang satu-satunya yang belum saya bawa jadi buat nangkep villager kita perlu ini trader isi villager yaitu pakai 5 glass paint 3 iron sama 1 redstone dust ini buat membawa villager nya jadi lebih gampang jadi sekarang saya memerlukan glass paint nya dan saya di sini udah punya 48 sen tinggal saya smelt terus tinggal di crafting jadi glass paint time skip lagi masak sen lama oke mungkin cukup lama ya mending diambil dulu kita bikin beberapa dulu aja 16 ini bisa bikin 3 berarti saya sekarang perlu redstone redstone ada ada di sini kita cuma perlu dua ya sekarang kita bikin trader kok nggak ada di sini benar nih kayaknya harus begini dan jadi dua sorry oke jadi dua trader sekarang kita bisa ambil trader nya dari villager ini oke saatnya kita di-release kita ambil kita ini gimana cara nangkepnya oke shift-click ya oh ternyata shift-click itu cuma buat bikin ambilnya aja oke kita udah punya cleric sama itu saya nggak bisa botolin ternyata ini ini harus ditaruh kayaknya ini blok dah ya berarti saya salah proses ya udah yang penting kita masukin ini ke inventory dulu aja dan karena kita udah tahu gimana caranya mindahin villager sekarang saatnya pindah oke oke sekarang kita lagi ada di shelter sini ya mungkin yang menarik itu ada di bawah sini atau di bagian atas yang arah village mungkin saya bakal ke village aja oh ini ada bioma apa ini warna biru juga ya udah saatnya jalan ke village dan nyulik villager lagi mungkin lain kali saya bakal pakai waypoint ya ada yang namanya mod waystone saya udah pasang cuma memang ingredientnya itu cukup panjang ya dan cukup mahal jadi ya saya harus ke n dulu kalau mau cepet soalnya butuh enderpearl atau cari di warp forest di nether tapi nggak apa-apa untuk sementara ini kita jalan-jalan di atas aja biar muter-muter gitu ya biar lihat-lihat sekalian apa aja biome yang baru oke saya nggak tahu itu pohon apaan tapi warnanya abu-abu hijau gitu ya sama itu suara apaan barusan saya takut mungkin-mungkin ada di ruang sih tapi nggak apa-apa gitu ya udah yang penting kita ke village-nya dulu udah deket bisa menyulik semua villager yang ada oke ada village within birch woods ini village ya custom mungkin ya saya kayaknya perlu makanan juga ini udah tiga berarti saatnya masak yang ada-ada aja kalian masak kita nunggu sama nyulik villager oke kamu saya bawa kamu saya bawa kalian semua saya bawa satu-satu ya kalian juga masuk ke inventory kalian juga masuk ke inventory oke kayaknya village-nya udah bersih ini masukkan dong semua villager nggak apa-apa berarti sekarang saatnya kita ke biome yang warnanya biru tadi itu di belakang ya oh ya di belakang dia tapi sebelum itu kita ambil makanannya dulu oh kayaknya menarik nih biome-nya ada ada yang banyak spiderweb di sini terus di sini ada yang warna hijau-hijau nggak jelas ini apa nih ini jamur mungkin atau apa ada suara ambience-nya pakai ambience nether oke terus di atas itu ada kayaknya dungeon tower ya itu juga dari custom ya mungkin mungkin saya bakal settle sini aja dah rumah karena ya warnanya hijau unik oke kayaknya hidup di biome ini bakal seru ya mungkin saya bakal bikin-bikin di daerah sini aja lah ya tinggal cari tempat yang agak rata gitu di kitar map belum kelihatan sih cuma ya moga-moga aja ada mungkin ada bagusnya kalau bikinnya di daerah perbatasan kayak gini aja ya saya takutnya kalau misal ada mob yang spawn di daerah sinian ya ya udah mungkin saya bikin shelter di daerah sini wuuh dipikir-pikir keren juga kalau malem bisa glowing kayak gini coba saya lihat dari atas yap ya bagus berarti ini udah pasti shelter saya di sini kebetulan juga itu lagi deket tower kan bisa ke sana kita belum explore terus di sana nggak tahu ada apaan mungkin saya bisa bikin shelter kecil agak lama jadi saya langsung skip aja ke sana soalnya nggak ada replay mode mungkin saya bisa tunjukin kalau ada replay mode tapi ini karena pakai force saya nggak ada replay mode jadi saatnya kita nge-build Oke rumahnya udah jadi kita lihat belakang di tiga dua satu Iya ya emang simpel ya rumah cuma rumah sederhana ini emang cuma shelter ini saya udah kasih marker juga ya ini bootnya kita pakai boot custom yang dari dalam sini turn up ada suara iron golem di sini ada yang dari plug-in easy villager jadi ini farmer nya terus ini ada breeder di sini di atas ada iron farm udah otomatis compact di dalam satu kotak bisa dibikin ini terus untuk yang kotak di sebelah sini ini namanya drawer jadi mod drawer ini tujuannya buat nge-save berstack-stack barang nih kalau misal kita shift-click kita lihat ya ini ada cobblestone saya nyimpen 258 di sini terus ada macam-macam upgrade nya drawer ini punya beberapa upgrade saya akan kasih yang storage upgrade 5 ini jadi bisa stacknya super banyak lalu ini juga chest biasa ini peralatan dan Minecraft vanilla biasa di sini juga ada furnace sama blast furnace Minecraft biasa sama bed untuk sementara baru ini aja ya dan untuk hari ini mungkin sampai disini dulu mungkin episode besok-besok juga akan bahasa Indonesia heavy moded Minecraft saya akan jelasin beberapa mod yang saya pakai dan nanti kita explore-explore mod yang lain yang belum kita explore ya terima kasih terus ada zombie ya udah sampai jumpa lah ya